Memirsa ratusan rumah di Cianjur, Jawa Barat rusak setelah dihantam angin kencang. Selain itu puluhan rumah di Sukabumi juga rusak di sapu angin kencang. Peristiwa angin kencang ini menerjang kampung Nyangkewong, desa Cimenteng, Cianjur, Rabu Sore. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun sebanyak 108 rumah warga mengalami rusak ringan dan tiga rumah warga lainnya rusak berat. Sementara kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu sebanyak tiga keluarga harus diungsikan lantaran kondisi rumahnya rusak berat akibat bencana angin kencang. Ada tiga rumah kunian yang dikategorikan rusak berat dan 108 rumah kunian yang dikategorikan rusak sedang dan ringan. Yang rusak berat itu diungsikan kepada tetangga sama saudaranya. Selain itu, terjangan angin kencang juga melanda permukiman warga di kampung Tegal Sereh dan Tanjung Sari, desa Caringin, Sukabumi, Jawa Barat. Warga yang panik berhampuran keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Akibatnya sebanyak 91 rumah milik warga rusak sedang dan ringan, serta tiga diantaranya mengalami kerusakan berat. Selain rumah, sejumlah fasilitas umum juga mengalami kerusakan, sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Cianjur dan Sukabumi, Mohd Andi Ihsan, Budi Setiawan, AINews, menaporkan. Pemirsa sejumlah rangkaian kabel udara di tanah pasir penjaringan Jakarta Utara terbakar. Api berasal dari kabel udara di tiang listrik dan timbulkan letupan dari listrik yang masih menyala. Pembaran api membakar sejumlah rangkaian kabel udara di tengah permukiman warga tanah pasir penjaringan Jakarta Utara, Kamis Dinihari. Kebakaran sempat menimbulkan letupan berkali-kali karena aliran listrik masih menyala. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik setelah hujan mengguyur. Petugas dengan cepat memadamkan api sehingga tidak merambat kebangunan lainnya. Hingga Kamis pagi, sejumlah rangkaian kabel masih berserakan di pinggir jalan dan belum terlihat petugas PLNI yang memperbaiki rangkaian kabel.